King Kong, what the dammit, wow, LR, nice Heyo, gue Bmovers, kali ini kita bakal nombor match terpanas RRQ vs FNF Waduh, yang kita udah tau nih, match pertama RRQ sudah mendominasi Dan menang perang di Lord Menit 16 sekaligus meratakan tim FNF Itu yang membawa RRQ menjadi kemenangan di match pertama Match pertama aja udah edge winning, gimana game kedua RRQ pasti menggila nih Eh, ntar dulu, nih, ada yang lebih gila Jangan lupa nonton ISL pake Lumpia Gulung Baba Uyuk Coba nih Mantep, biang Poconama Let's go Nah, disini RRQ menurut gue lagi diuntungin banget Karena banyak beberapa hero yang OP, lagi meta, ini dilepas nih Ini gimana ceritanya RRQ dapet, kita gak tau nih Disini RRQ udah dapet Suryu, Matilda, dapet Harry, itu keuntungan banget sih Tapi masih ada berbahaya dari FNF karena masih ada Palen Dan bahaya juga masih ada King Kong yang pake Pake apa sih, ini yang kuning-kuning pake Joy itu Oke, let's go, kita nonton IDOC hampir aja RRQ, oke Oh, RRQ, oke Tolong, Palennya, mati RRQ, Winter, oke Jiren dapet Kirik Not bad RRQ, kembalikan, Su Sujin Terus, go, King Kong, where are you? Nah, oke RRQ coba rotasi lagi Atasnya harusnya langsung jebos ini Meet-nya langsung jebos, ini keuntungan banget buat RRQ di game-game Ini-ini, early nih Spawn, Lord pertama Kita lihat, Darren udah ambil posisi buat buka view Kayaknya bakal di lock sama RRQ sih, Lordnya Nice, but Sujin Disini, Superflin tuh, Palennya cukup main posisi juga, bagus nih dia nih Karena emang main Palen tuh pertama, nomor satunya dia kudu ngerti semua hero Dan harus pinter posisi, dan harus tau momen Itu harus di IQ di atas rata-rata menurut gue kalo harus main Palen Biasa idok Karena disini Promnya itu pake Matilda Ya gak bisa TB, gak bisa Kan badan Disini harus Darren yang lebih di depan sih Aman Aman aja loh pertama Bukan masalah Tapi rugi loh Mid-duet tower dari FNF udah Rontok di menuluh Brisco Ok kita lihat lagi LAT lagi set up Kayaknya mau fokus bawa dulu Skylar Su-su-jin Ok let's go Apakah kill kamera Susu Jin King Kong oke hampir aja rotasi lagi rotasi lagi kalau disini posisinya F2 udah nggak bisa apa-apa dulu nih dia harus lebih banyak dulu nih terlebih posisi RRQ udah untuk 3000 di menit sepuluh itu keuntungan banget okay what are you doing King Kong di bawah hampir aja mau colong-colong dia matilda berguna banget buat eskip asli dah oke jalan matuk gila-gila itu ini posisinya banget nih karena King Kong itu dia pakai Joy mobilitasnya tinggi itu jadi keuntungan juga sebagai jungle yang dengan mobilitas tinggi dia jadi bisa lebih rotasi lebih mudah mundur lagi apakah RRQ bakal set up Lord menit 12 seperti biasa tuh ilmu lagi daerah tuh pasti selalu open di biru musuh nih nah itu informasi penting banget tuh diam aja disitu ya buat buka vision diam-diam lagi lognya belum ada perang di Lord ya jadi masih aman aja tanpa RR3 pun sesuatu gak bisa kill Lord so while a little bit different from game number one is showing some similarities eh dok udah botak guys tinggalin arturut doang ngomong-ngomong ngomong-ngomong enggak belum jauh kak bukan tujuannya kak ini Aram siar-siaram nih Aroh Almit anjay kita lihat nih harusnya kriknya harus fokus sama satu nih banyak yang bisa diculik cuma krik gak bisa masuk udah untung banget inner tour setengah nah tuh jebol super minion tuh lebih kuat jadi bakal aw idok what are you doing yah set up valennya ambil ulti auroranya cuw langsung rata juga masih belum cukup buat RR3 itu tuh yang gua bilang man falling ice ini harus dia terserata-rata dia bisa jadi pedang belmata 2 berus kok masih kurang kak berus kok wah diaranya gak sama sih King Kong masuk aman-aman-aman bisa-bisa midnya masih aman ya harusnya masih aman sih gua percaya kok RRQ orang paling tim yang paling kuat nahan tower mid itu udah pasti udah pasti paling kuat nahan mid kita lihat lagi rotasi dari krik tapi kriknya kayak dia apa belum jadi ya nahan kriknya tuh harus gitu kok main hilda juga seperti yang gua bilang Jui pasti main atas main bawah karena mobilnya tinggi di sini RRQ juga karena emang tipis-tipis pasti dia juga mainnya berkumpul dulu disini saling kontrol-kontrolannya gitu ada impus ada main tim 5 luar 15 nih let's go tapi tu main harusnya ada yang bawa kelir bawah dulu nih jadi ngelortnya aman tu main juga nih dia tau banget dia di biru situ soalnya takut nah kliknya masuk dari situ soalnya pasti dari belakang oke baru gesek-gesekkan dikit aja king kong what the damage wow skyler nice king kong sedikit lagi apakah hidup maksa skyler wah one last hit skyler biang 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 sedikit lagi coba ini bagus banget nih kerinya pasti selalu jaga lain juga tuh motong lain jauh penting banget buat bawah jadi ngelortnya emang tapi gua rasanya disini RRQ bakal dapet sih EZ apa emang masih ini juga cooldown nih RRQ nya secujin dapet nah ada info lagi nih buat temen-temen warga epic kalo lagi posisi kayak gini bagus nih ngerang kita main setengah lapangan dan pastiin emangnya jangan sendiri harus ditemenin sama RRQ itu formasinya kayak bagus nih RRQ nya udah di sini ditemenin juga sama XP itu makin kuat lagi King Kong Su Sujin Winter oh ada Rins aman rata 2 Cok sayang banget double kill King Kong Cok Lordnya sia-sia Cok oke jam kabur karena emang tau kali ya set up lagi set up lagi aku pikir saudari saya pasti dia harus tinggal di sini kalau dia menunggu timnya dia akan tahu skill 2 Joy sudah dikembang dan satu hit yang cuma akan cukup untuk menyerahnya dan jika dia sudah pergi ada jalan-jalan itu ada yang bisa Rins bisa mengikuti karena Aurora hanya akan rambut menemukan Joy kalau aku tahu mereka mungkin mencoba untuk membangun kawain dan mungkin memiliki King Kong kembang dari kami terima kasih kawan-kawan terus kalau dia belum mengerti coq itu men menang RQ masih menang 2400 Oke kita lihat lagi Darren pasti selalu nih yang harus open karena emang dia doang paling tebel nih nampaknya gagal FNOC mengepung wah krik wah informasi masuk sih dari krik ini bakal sulit cuma kalau mau enak nih itu harus enak buat tim colek-colek oke Lord 18 baru muncul 19 langsung meet-meet semua ini berempat gila buat meet doang RRQ kita lihat juga memang harus udah kuat sih dia udah ada broadwing udah ada define glyph harusnya udah kuat tuh karena RRQ tidak mempercayai setidaknya bahkan Fnatic juga tidak mempercayai tempat untuk masuk tapi sekarang di Ren open di Ren Brusca apa selamat? oh enggak belum mahalin dan Fnatic Ane mengepaskan dan sekarang tim RRQ Hoshi mereka ingin mendapatkan slot ini langsung kemudian di Ren oh enggak nggak bisa nggak bisa Gila co open Brusca ya nice kera mati ayo itu keringnya kopen keringnya jauh Brusca mati Nice Skylar King Kong Brusca kurang kuat Brusca kurang kuat Brusca kurang kuat di Ren ah sujin oh sujin biang ngapain detik-detik begini udah dapet 2 mati hidup masih pengen hidup mati masih pengen Skylar ulti apa sih enak banget itu keuntungan Matilda tuh langsung ngejar terus masih belum pengen apa-apa yang diterus ncdnc harusnya bisa nih 224 nice ulti nah kering mati King Kong King Kong what are you doing what a play from RRQ nice biang RRQ biang RRQ biang RRQ 2 nice match nice match buat RRQ hmm congratulations biang pokoknya sama RRQ oh jagoan ayin yang menang hahaha kita udah tau nih RRQ udah dapet pick bagus hero tier S strateginya menang dari team push ya kudu dikontrolnya sama team fight itu tuh coba di rank kamu tuh yang kita juga tau RRQ udah menang connection 3000 di menit 10 dapet 2 tower di early game di mid itu menurut gua udah untung banget sih keuntungan banget dapet 2-0 jadinya haha tim FNOP maaf gapapa ya cuma FNOP nya harusnya bisa loh padahal itu RRQ tipis-tipis cuman ya gimana RRQ udah menang 2-0 bos Viva RRQ wooo RRQ emang biang ya kita tunggu aja match match selanjutnya ya ets tunggu jangan lupa nih jangan nonton YSL tanpa lumpia gulung babau yuk hmm biang oge ini mah Aduhh biang 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 bah taris bah selamat menikmati